Demi menyukseskan penyelenggaraan pemilu, petugas KPPS, KPU, TNI, Polri hingga warga bergotong royong mendistribusikan logistik pemilu ke tiap TPS. Di ND Nusa Tenggara Timur, petugas harus memikul kotak suara dan menyeberangi sungai berarus deras. Demi mensukseskan penyelenggaraan pemilu, petugas KPPS Desa Fata Atu Timur, Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur dibantu oleh warga memikul kotak suara menyeberangi sungai berarus deras. Tidak hanya jembatan untuk menyeberangi sungai Lawaloka sepanjang 100 meter ini yang merupakan satu-satunya akses bagi aktivitas warga setempat. Meski harus menerjang medan yang sulit, distribusi logistik pemilu berjalan baik dan tidak ada kerusakan apapun. Total ada 30 kotak suara dan perlengkapan logistik lainnya untuk ke-6 TPS dari kedua desa tersebut. Petugas KPU Kabupaten Tulang Bawang dibantu Polri dan warga juga bekerja keras mendistribusikan logistik pemilu dari kecamatan Dente Telandas menuju desa Sungai Burung. 20 kotak surat suara dan juga alat perlengkapan pemungutan suara dikirim menggunakan perahu nelayan dengan menempuh jarak hingga 40 km. Distribusi logistik yang melalui perairan ada 3 kecamatan. Sementara di Papua, apart gabungan TNI Polri dan Bawaslu melakukan pengamanan ketat proses pendistribusian logistik pemilu, utamanya dari gerakan separatisme. Pendistribusian dimulai sejak 11 hingga 13 Februari untuk 225 TPS yang terbagi dalam dua daerah pemilihan. Logistik pemilu didistribusikan ke wilayah Pegudungan Mimika menggunakan helikopter Polri dan dikawal oleh aparat keamanan. Yang sudah dilakukan mulai dari tanggal 12 dengan tanggal 13, 11 yang kemarin. Itu 4 distrik. Yang pertama itu yang terjauh. Yang hari kedua kemarin 11 distrik. Pendistribusian logistik pemilu berjalan lancar di tengah anomali cuaca yang dapat mempengaruhi penerbangan. Tim Liputan AINews melaporkan.